Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku. Perlampiasan cintamu, agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Perlampiasan cintamu, teganiannya caramu, menyingkirkan diriku. Dari percintaan ini, agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi, kepadaku suatu saat berhenti. Nunggu kau sadari sesungguhnya yang kau punya, hanya aku tanpa ku kembali. Sebelumnya, dikasih dan amarah. Otak kamu itu isinya cuma kasih terus. Kamu lupa kalau kamu itu masih punya mama dan adek kamu yang butuh sama kamu. Mari kemana. Oh, Iriks, kemana kamu? Kamu tahu kan? Apa yang bisa aku lakukan kalau kesabaran aku udah habis? Hah? Udah meminta tolong. Tolong Bobby awasi semua yang terjadi di dalam rumah Pak Irwani ya. Kamu maduin Bobby ya? Enak kau ngomong ya? Bobby bisa menjadi ancaman untuk rencana ini. Saya harus mengikirkan Bobby dengan mengirimnya kemati asuhan. Gimana, Bu Aisyah? Apa kasih baik-baik saja? Bersambung. Bersambung. Kamu dan papamu sebaiknya sembunyi terus di sini. Biarkan mereka menduga bahwa kamu sudah meninggal. Kakga bin? Kak Bino kenapa? Nggak apa, Bobby. Kak Bino may webur tentang katasi. Kasihan ke Vino Bobby Jangan bilang apa-apa dulu Tentang kasih malam ini Aku gak ngomong Enggak Halo Halo Pak Joni Apa ada kabar tentang kasih? Ya saya turut prihatin Sampai sekarang belum ada kabar tentang keberadaannya kasih Tapi tadi malam saya mendapatkan tepon bohong Memberitahukan keberadaannya Pak Irwan Kalau tidak salah Telepon itu Berasal dari istrinya Pak Irwan sendiri Pastinya itu Tante Nelly Pak Dia pasti berusaha menjebak Om Irwan tapi gak berhasil Dan dia sudah terlanjur untuk menghubungi pihak kepolisian Pak Joni Saya udah duga Kalau Tante Nelly itu memperalukan kasih untuk menjebak Om Irwan Makasih Pak Joni Oke Pak Vino Jadi sekarang kasih sama dia Aku akan kasih dia pelajaran Tunggu aja Tante Nelly Lo pasti akan terima balasan atas perbuatan lo sendiri Percana Bunda apa ya? Mati surat Aku mau tau ah Aduh Kenapa sampai pagi begini Bari belum telfon? Mama kan pengen denger kabarnya kasih Ah ngantuk banget lagi Tau nih Kita kan belum tidur semalaman Cuman untuk nungguin Bari sama Randy naik fon Ah tidur aja gak tenang Oh iya ma Gimana kalau Bari sama Randy Udah punya rencana sendiri? Mereka kan licik ma Kita gak bisa percaya sama mereka 100% Gak mungkin sayang Dia tau kasih itu satu-satunya umpan Untuk mendapatkan papanya Dan Irwan yang bodoh itu kabur lagi Nyebelin gak? Saya merasakan sesuatu yang baik Yang baik akan terjadi disini Ini dia sana Halo Bari Kamu tuh kemana aja sih? Saya ini gak tidur gara-gara nungguin kamu telepon Kenapa kamu baru telepon saya sekarang? Kamu tau gak? Mata saya ini berat pengen tidur Tante kenapa sih gak bisa main rotos aja? Kapal aku tuh ngopecat denger soal Tante yang cempreng gitu Tante Tante tau gak? Kita itu baru aja kecelakaan Kecelakaan? Kecelakaan gimana maksud kamu? Terus kasih gimana? Jangan bilang kalau kasih kabur Dia gak kabur kan Bar? Makanya Tante jangan banyak ngomong dulu Dengerin dulu kalau orang ngomong Tante Tante jangan khawatir Cewek itu sekarang udah meninggal Tante Dia jatuh ke sungai yang harusnya deras dan meluap-luap Tante Jadi sekarang Dia udah meninggal Itu berita yang bagus Mare Dan sekarang papanya akan berdua di tempat persembunyian ya Kerja yang bagus Mare Halo Halo Tante Nelly Halo Tante Bener-bener penyiar ini Kenapa deh? Ngapain kita sekarang? Kita akan urus penyiar ini Ren Kita balik sekarang Terus habis itu kita ngomongin masalah ini Oke Yuk Yes Apa saya bilang? Pasti berita bagus Berita apa Nel? Kasih Dia sudah meninggal Sekarang kita udah selamat sayang Dan papanya yang sedang berdua itu Dia akan kembali ke rumah ini dengan sendirinya Dan dia akan menyerahkan semua hartanya Begitu saja Sama kita sayang Gak mungkin Gak mungkin kalau kasih meninggal Kalian bertandakan Oh Itu kabar yang baru buat kamu ya Vino Kamu pasti patah hati Vino Kalau kamu mendengar pacar Kamu itu melompat dari mobil yang sedang melaju dan Jatuh ke sungai Kasihan Dia masih belum bisa percaya Kalau pacarnya itu udah gak ada untuk sama lamanya Niken Ayah Tepuk helm Terima kasih Terima kasih. Tidak mungkin kalau Kasih meningkat. Kalau mereka belum menemukan jasad Kasih, ada kemungkinan kalau Kasih masih itu. Tadi mereka bilang kalau Kasih jatuh ke sungai. Iya. Aku harus cari Kasih ke sungai. Aku yakin, kalau Kasih masih hidup. Kasih pasti masih bisa bertahan. Dan Allah pasti ngelindungin Kasih. Iya. Kasih masih hidup. Kasih masih hidup. Aku harus cari Kasih. Bu, aku ngerasa gak enak naik Vino cemas kayak gitu, Bu. Tenanglah, sayang. Hal ini gak akan lama. Sekarang kita bisa memberi pelajaran pada orang-orang itu. Tidaklah mau senang-senang kan, Bu. Inilah saatnya kamu beraksi, sayang. Ayo, Kak. Semalam, Kasih nyebur ke sungai. Dan sampai sekarang, belum ada kabar tentang nasib dia. Enggak. Enggak mungkin. Lu pasti bohong kan, Amara? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Akhirnya ya, Mak. Kita lega juga, aku senang banget. Karena hari ini, aku bakalan pergi ke sekolah dengan senyuman yang lebar di muka aku. Dan hari ini, aku akan bomarik. Aku udah gak sabar, pengen ngeliat ekspresi dia waktu tahu kabarnya Kasih. Kira-kira, bagusan mana ya sama ekspresinya Vino? Sekarang yang kita perlukan, menunggu Irwan di sini. Dan dia akan menangisi anak gadisnya yang hilang. Tidak, Mak. Tonton. Aku siap-siap selalu, ya. Oke, sayang. Tentang. Terima kasih. Tidak. 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 Itu darah Amarah. Itu darah aku. Dan kamu. Kamu akan dihukum seumur hidup kamu seperti ini. Bapak! Bapak! Amarah, kenapa dia? Yaudah kita cek aja Yuk, ayo Sayang, sayang kamu kenapa sayang? Buka pintunya, kamu kenapa sayang? Amarah, buka pintunya biar nanti lihat Kenapa sih? Amarah, buka! Bapak! 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 Kasih cermin darah! Kasih cermin darah apa sih saya? Mama nggak ngerti yang jelas ngomongnya ada apa di dalam? Ada hantu yang kasih di cermin, mas! Amarah, nggak ada yang namanya hantu, nggak ada Tapi tante aku serius, tante aku lihat sendiri aku nggak bohong Coba mama periksa Hantu kasih, mana ada hantu? Amarah itu ada-ada aja deh, nggak ada yang namanya hantu Apalagi hantu cengeng kayak kasih Apa yang udah mama lakuin pada aku? Kenapa mama pengen aku mati? Siapa itu? Apa yang udah mama lakuin sama aku? Kenapa mama ingin aku mati? Hantu! 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 Bener kah? Hantu kasih ada di rumah ini? Mana ada hantu? Hantu! Kalian cuma berhalusinasi Saya nggak merasakan ada apa-apa kok Mungkin kalian cuma kurang tidur aja tadi malam Yaudah, sekarang sebaiknya kamu istirahat aja ya Kamu kan lagi hamil Iya, mungkin Kak Lili benar Aku berhalusinasi begini karena capek dan kurang tidur Kak Lili mungkin benar, aku ngantuk dan capek Kalau gitu aku tidur dulu ya Kak Amara, kamu tetap pergi sekolah Kalau kamu ngantuk, kamu minta izin aja sebentar ke UKS Ya? Udah, kamu nggak usah takut Semua cuma halusinasi kok Ya, oke Kita kerjain lagi yuk, Kak Jangan dulu, Bob Nanti kalau mereka curiga gimana? Kita harus nunggu waktu yang tepat dulu, Bob Jangan buru-buru dulu ya Marik 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 awal! Marik Dia orang yang paling membahayakan dirinya sendiri untuk menjaga aku diculik Marik 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 pasti akan sangat hancur Ihh 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 Kakak ngapain lagi sih disini? Lagi mikirin kasih ya? Udah dong Kak Gak usah mikirin dia lagi Lagian tuh dia udah ngeberhak dipikirin sama Kakak Dia tuh bukan siapa-siapa Kakak Lagian ya Kak, dia tuh udah punya orang lain yang bisa jagain dia Merti gak sih Kak? Bisa diam gak sih? Lama-lama kamu tuh mirip Lia ya? Ihh Aira Hey guys Aira Amara Berani banget dia masih datang sekolah Wedeh, tuh main nih pagi-pagi udah cerah Kau tadi kalah nih, Bos Hahaha Kau nih Biasanya juga mendung tinggal nunggu hujan turun Hahaha Es, es, es Enggak dong kali ini Secara Gue ini lagi bahagia banget gitu loh Iya, dia lagi bahagia Depan emang, depan Mis, cerita dong sama kita Sini, sini, sini Semalam Kasih nyebur ke sungai Dan sampai sekarang Belom ada kabar tentang nasib dia Paling juga sekarang dia udah ninggalin bumi ini Hahaha Enggak Enggak mungkin Lu pasti bohong kan Amara Oh, ada yang dengerin juga ya Aduh, bagus deh Jadi gue gak perlu cerita dua kali Ya ampun Marik Ternyata ekspresi lo itu hampir sama ya Kayak ekspresinya Vino waktu gue kasih tau dia tentang kabar kasih Ya beda-beda tipis lah Yang tabah ya pangeran kodok Karena putri cengeng lo itu udah ninggalin permukaan bumi ini Hahaha Aduh Hahaha 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 Rek, lo ngomong apa sih sama Rik? Tenang dong, lihat tenang Gue cuma ngesetau berita singkat ke cowok idaman lo itu Berita menyedihkan tentang meninggalnya kasih Kasih? Lihat, mendingan sekarang juga lo samperin tuh si Marik Lo bikin dia seneng karena keliatannya dia sedih banget tuh Lihat deh, gini-gini gue masih bantuin lo biarpun gue gak pengen Ya, kebetulan lah Lo keikut-ikutan dapat untung karena masalah ini Capek Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pak ya sama-sama Pak ya, Pak ya, Pak ya, Pak ya Aku gak tahan, pergi Tapi aku gak liat ada hantu Nelly di sini Kakak memang gak liat Tapi aku liat dan dengar sendiri, Kak Dia cuma ngantuin aku, Kak Aku gak tahan, Kak Tadi aku dengar di kamar suaranya Aku gak akut, Kak Enggak, tenang, tenang Aku tak akut, Kak Syukurin ya, Kakak Ini beneran lelokas Bapak andu Hey, Kakak Hey, Bukitik 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 Kasih Apa itu bener, Kasih? Hey, Syek Hey, Bukitik Aku harus tolong Kasih Bumi Bumi ciputan Bapak bareng ijar kita Hey, Kasih Berhenti Bumi Bumi, saya ciputan Kasih Zaino? Sial tadi siapa yang mukulin gue? Gue gak liat orangnya lagi. Andai saja aku bisa memutar waktu, aku akan ngelakuin apapun demi nyelamatkan kamu, Kas. Kas. Syukur kamu baik-baik aja. Aku memang gak percaya kalau kamu itu... Vin, maafin aku ya. Aku jadi bikin kamu sempet panik. Gak apa-apa, Kas. Yang penting sekarang kan kamu baik-baik aja. Tadi kamu ngapain kesana? Kita kan habis seneng-seneng, Om. Loh, Bobby. Tadi bukannya kakak tinggalin kamu di rumah. Kok kamu bisa ada di sini? Bobby jangan mau bales orang-orang yang jahatin kakak, Kas sih. Oh, Vin, makasih ya. Tadi kamu udah sempet nyelamatin aku dari Bari. Tadinya aku sempet berpikir. Kalau aku akan kehilangan kamu, Kas. Kas, sekarang aku harus bawa kamu kemana? Eh, ke tempat papaku, Vin. Tante! 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 Kamu kenapa sih, Bar? Aku baru dipukul di depan rumah Tante. Nah, kalian sendiri kenapa? Kok mukanya pada tegang begitu sih? Itu, Bar. Hantunya Kasih. Dia mulai ketayangan di rumah ini. Kamu kenapa sih gue malah ketawain? Enggak, Tante. Aku ingat aja waktu Tante masukin aku ke rumah sakit jiwa. Ya, gara-gara aku ngerasain apa yang Tante terasain sekarang. Ya, aku ngerasa sih Tante kena batunya. Syukurin. Maafin, Tante. Ini rumah Bu Aisyah, Vin. Iya, Kas. Apa kabar, Vin? Baik, Om. Om sendiri gimana kabarnya? Iya. Om begini aja. Buna, tadi kita mau ketangkap sama Om Bali. Kasih. Bawa Vino masuk ke dalam. Iya, Bu. Yavin. Ayo, guys. Bobi, sayang. Bobi mau tolongin Bunda lagi, kan? Tolong awasi terus Nelly dan Amara ya, sayang. Bikin mereka supaya mereka yakin bahwa kakak sih itu sudah meninggal. Mau kan bantu, sayang? Oke, Bunda. Ngapain lo di sini? Gue gak ada urusan sama anak kecil kayak lo ya? Tante, Kasih itu masih hidup. Aku baru aja ketemu sama dia tadi di depan. Aku hampir aja nangkep dia, Tante. Tapi Kasih bisa lolos gara-gara tiba-tiba ada orang yang muncul terus memukulin aku seperti ini. Kalau aja sampai Kasih berhasil menemukan pemiruan, Tante, semua rencana kita bisa gagal. Kita harus mencari Kasih dan Papanya itu. Kita gak bisa menunggu lama lagi sampai dia mengacaukan rencana kita. Kamu dengar itu? Kamu harus mulai mencari Kasih dan Papanya. Kamu harus bisa menemukan mereka. Ya, boleh aja sih, Tante. Tapi kan semua itu perlu uang. Ya. Uang lagi, uang lagi. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Nel, kamu jangan mau dikendalikan oleh anak itu, Nel. Kamu harus buat anak itu kerja sama-sama kamu. Anak itu pinter. Kalau kamu tidak mengendalikan dia, dia yang akan mengendalikan kamu seperti yang sebelum-sebelumnya. Eh, kamu harus buat dia menemukan Kasih dan Papanya. Atau kamu akan kehilangan hak rumah ini. Iya, Kak. Kak begini terus tabunganku bisa kering. Cari Kasih dan Papanya. Bayar orang sebanyak mungkin. Tapi kamu harus bisa menemukan dua orang itu. Oh, tenang aja, Tante. Tante jangan pernah ngeren-renbari dalam urusan seperti ini. Makasih ya. Sayang, kamu kok sana sekali? Kenapa? Gara-gara Marik, Ma. Kenapa? Kamu naksir lagi sama dia. Ih, enak aja enggak, Ma. Aku ini lagi seneng banget karena aku berhasil bikin dia merasa buruk tanggudi sama aku. Karena aku udah nyebarin berita tentang meninggalnya Kasih. Dan sekarang Marik lagi patah hati. Dan liat, dia akan mencoba terus untuk masuk ke dalam hatinya Marik. Blown banget ya tuh anak. Terus aja ngejar-renjar Marik. Aku penasaran, Ma. Gimana tampangnya Lia waktu dia tahu kalau Kasih itu belum meninggal. Sebentar lagi kita akan menemukan papa dan anaknya. Kemudian kita habisin mereka, sayang. Supaya semua harta Irwan bisa jatuh ke anak ini, sayang. Marik? Marik, buka pintunya dong. Marik, kamu kenapa sih? Marik? Marik. Marik? Marik. Marik... fualaya ketika ini selamat menerikan beberapa Sedihku selalu tak menentu Tak beriring dengan cepatnya waktu Betapa ku tahu Jalan dihadapku Ternyata lah kurasakan Saat indah Saat cerah Saat ku bahagia Kuakuin Kasih Kuinginkan kau kembali Andai saja aku bisa memutah waktu Aku akan ngelakuin apapun demi nyelamatkan kamu Kas Kita akan tetap cari Kasih Kalo Kasih udah sampe ketemu Kita buktiin sama nenek sihir itu Kalo dia yang saya udah gak percaya sama gue Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada ku Hai Tante Lila Tante apa kabar? Baik Tante kenapa sih? Kau kayaknya bingung gitu Kamu tahu aja sih Tante gak usah bingung ya Tante bisa cerita apa aja sama aku Tante mau tanya sama kamu Tante mulia Di sekolah tadi ada kejadian apa sih? Marik itu Dari pulang sekolah tadi Ngurung diri terus di kamarnya Kok kayaknya sedih sekali Sebenernya aku udah tahu Tante Tadi di sekolah ada kabar dari Amara Katanya Kasih udah meninggal Dia lompat dari mobil dan terjun ke sungai Kira-kira sih gitu Tante Kalo gitu Tante minta tolong sama kamu ya Tolong kamu temani Marik Dia pasti butuh teman Dalam keadaan seperti ini ya Tante tenang aja ya Aku janji aku akan ngelakuin Apa aja demi Marik Terima kasih Alia Iya Tante Marek 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 Aku ngerti kok perasaan kamu Aku tau ini pasti sulit banget buat kamu Marek Ayo dong, Rick Bagi kesedihan kamu sama aku Aku gak tahan, ngeliat kamu kayak gini, Rick Aku mohon, sekarang kamu buka pintu Biar kamu bisa nangis di bahu aku Rick Rick, aku bukan nangis karena sedih kasih meninggal Tapi aku nangis karena aku kecauh banget Liat kamu sesedih ini kehilangan kasih, Rick Aku tahu kok, Rick Aku tahu kalau kehilangan orang yang kita cinta itu pasti sakit banget Aku yakin, Rick Kamu pasti akan ngupain kasih Sekarang dia udah gak ada Dan aku akan jadi satu-satunya cewek yang kamu cinta sekarang Gak seharusnya kamu cinta aku waktu itu, Liat Aku udah ngelakuin hal yang benar Kalau saja aku bisa nyelamatin kasih Mungkin sekarang kasih Kamu tenang, Rick Semua manusia itu harus mati Jadi kamu yang sabar ya Kira-kira dimana kasih sekarang? Kalau benar dia masih hidup seperti yang Mbak Rie bilang Kita harus cepat-cepat temui dia, sayang Iya, Ma Tapi Ma, kok aku jadi ragu ya Gimana caranya kasih bisa selamat dari sungai itu Sungainya kan pasti dalem, mah Dan siapapun yang jatuh ke dalam sungai itu Gak mungkin selamat Iya, sayang Apalagi ini musim hujan Pasti arusnya deras banget, kan? Apa jangan-jangan Bari sengaja lagi ngebohongin kita? Buat apa dia bohong sama kita? Nah, Mama tahu sendiri kan Kalau Bari itu kadang-kadang suka licik Siapa tahu dia udah punya rencana sendiri Gak mungkin, sayang Kalau soal begini aja dia bohong Sayang Kok bisa jatuh sendiri? Gak ada angin, gak ada apa-apa Aduh, Mama jangan ngomong gitu dong Jangan nakut-nakutin aku Mama gak nakutin kamu, sayang Kamulah sendiri kan Kok bisa tiba-tiba jatuh sendiri? Hai, Mama Nelly Halo, Amara Ada apa sih? Kalian kok kayak dubru-blusetan begitu? Bener, Tante Itu bener banget Aku sama Mama Dari tadi dihantuin sama antunya Kasih Ih, serem, Tante Loh, Bari kan udah ngomong Kalau Kasih masih hidup Kita gak tahu yang sebenarnya, Kak Tapi yang pasti Semua barang di kamar Amara Tadi bergerak sendiri Gak ada angin, gak ada hujan Dan tiba-tiba Radio itu nyala sendiri Dan ada suaranya Kasih, Kak Apa namanya kalau bukan hantunya Kasih? Saya merasakan kekuatan gaib di rumah ini Tapi saya tidak bisa mendeteksinya dari mana Aku tahu sekarang Bari cuma pasti bohongin kita Supaya dia bisa dapat uang dari kita Kurang aja Jadi Kasih bener-bener udah meninggal, Ma? Pasti, sayang Dia gak mungkin selamat dari kalian deras dan dalam itu Awas kamu, Bari Kita bisa pakai uang itu buat nyari Kasih Terus Kita sewa orang lain buat bantunya nyari dia Gue tuh masih ngabis pikir, tau gak ber Dia kok bisa selamat ya dari kalian yang dalam Terus juga arusnya deras Hebat banget kan dia? Oi Lo tuh on banget sih Ya bisa aja lah ada orang yang ngeliat dia Terus ngelamatin dia dari kali itu Eh gitu aja dibilang hebat Halo? Hah? Dasar pembohong kamu, Bari Kamu berani sekali bohong sama Tante Kasih itu sudah meninggal, kan? Kamu tuh cuma alasan kalau Kasih masih hidup Supaya kamu bisa dapat uang dari Tante Iya kan? Kenapa dimatin, Bar? Tante Nelly bilang Gue bohong kalau Kasih masih hidup Terus gimana dong nih? Kita akan tetap cari Kasih, Ren Kalau Kasih udah sampai ketemu Kita buktiin sama Nenek Sir itu Kalau dia yang saya udah gak percaya sama gue Saya gak tega, Om Melihat keadaan, Om Kasih Terus bersembunyi disini Dalam keadaan seperti ini, Om Iya Kayak ginilah kita, Vin Aku juga gak tau aku harus kayak gimana Aku bingung, Vin Kas Kita harus ngelawan mereka Kita harus berjuang Ini semua demi kebebasan, Om Kasih Dari Amara dan Tante Nelly Tapi gimana caranya kita ngelawan mereka, Vin? Kamu tenang aja, Kas Yang pertama Kita harus bongkar rahasia mereka Tapi kita butuh satu orang Untuk bantuin kita, Kas Siapa, Vin? Besok Di Kasih dan Amara Kamu mau kemana sih? Lepasin aku, Lian Kamu gak tau Kasih buksan bagi aku dan aku yakin kalau Kasih masih hidup Ini semua gara-gara aku Kasihian Maring Eh, lo inget ya Lo itu ada utang sama gue Dan lo harus balas budi untuk ngebayar utang itu Dasar ngotong terima kasih lo Aku liat Kasih sama Vino di kafe Kasih Tapi kan Iya, Kasih masih hidup, Mel Aku berdiri gak jauh dari dia Ada apa? Keliatannya Bu Aisyah cemas Saya hanya sedikit khawatir, Pak Yang kau kau sadari sesungguhnya Yang kau punya banyakku Sebagai cintamu Terima kasih